Halo selamat pagi kawan ketemu lagi dengan channel tutorial ini yang hampir setiap minggu saya update trik-trik perawatan burung ya khususnya murai batu dan ada pun burung lain ya nanti menyusul Oke kali ini saya akan coba membuka paketan ini video ini buat arsip saja ya jadi saya baru dapat paketan dari Jawa Tengah ini ada tulisannya gombong berarti stasiunnya stasiun gombong ya ini akan saya buka tentunya eh di dalam ini burungnya spek-speknya sudah saya sudah tahu tapi disini untuk menghemat pengiriman dua burung dijadikan satu dengan disekat tengah ya yang pastinya kalau tidak disekat tengah pasti akan tarung ya apa saja yang perlu disiapkan karena disini sudah terisi dua burung jadi kita harus menyiapkan dua sangkar ya atau pakannya sekaligian nah sangkarnya sudah siap tapi belum dikasih ef seperti biasa seperti video yang kemarin-kemarin sebelah kiri air sebelah kanan makanan kiri air kanan makanan ya sudah saya siapkan kandang sepertinya karena setelah ini akan saya tinggal lagi ya kerja gitu oke lanjutnya disini ada dua sangkar itu kalau burung dari paketan biasanya kita harus menyesuaikan ya purnya apa seperti video yang sebelumnya jadi purnya akan saya kasih dua ini sebagian biru atau hijau sebagian kuning sebagian kuning sebagian hijau ya tujuannya apa biasanya kalau disana itu makannya katakanlah fur kuning nanti kita kasih hijau biasanya kurang dimakan jadi kita kasih dua warna fur supaya mau makan ya biar mereka biar burungnya pilih disini ada ulat kandang itu saya cabut dulu karena saya sudah membeli kerotos sama jangkrik ya tadi ulat kandangnya kalau kemarin ada yang tanya kalau ulat kandang gimana dikasih ulat kandang ya enggak apa-apa ya untuk efnya kalau ada kerotos sama jangkrik kalau tidak ada ulat ulatan enggak apa-apa ulat kandang ulat hongkong kalau di hongkong jangan kebanyakan ya nanti bisa sakit matanya ini tadi saya beli kalau disini daerah tulung agung Jawa Timur ini jangkrik jangkrik tangkaran ini segini tadi belinya 5.000 lumayan banyak kalau dulu itu saya belinya karungan tapi banyak yang mati kalau kebanyakan masalahnya burungnya tergantung burungnya kalau burungnya datang banyak kita menggunakan burungan karungan ya untuk beli jangkrik kalau ini disesuaikan karena burungnya tidak banyak cuma di dalam itu ada sekitar 20an ekor cukup 5.000 kita kasih burung biar jangkriknya makan oke ini juga kerotos selanjutnya kita kasih ef ya di sangkar seperti ini untuk kakinya dipotong durinya saja pahanya biarkan karena paha itu mengandung gisi atau enzim kalau tidak salah menurut penelitian dan enzim testorannya biar burungnya gacor jadi cukup dibuang dulu dirinya saja biasanya kalau burung datang itu saya cuma kasih lima ekor sama kroto secukupnya nih kroto secukupnya kroto bagus ini banyak angkerangnya masih hidup dibuang angkerangnya segini jadi jangkriknya lima ekor sama kroto ya kira-kira ya seperti segitu tadi misalkan kemarin ada yang tanya misalkan dikasih banyak sekalian gimana jangan dikasih banyak kalau dikasih banyak nanti burungnya tidak dimakan jadi secukupnya kira-kira lima ekor ini saja dia udah kenyang nanti selebihnya dia akan makan burung terus kapan kita kasih ef lagi ya nanti sore jadi perawatan rutin itu biasanya kasih ef itu pagi dan sore cukup banyak jadi ini jangkrik sama kroto jangkrik sama kroto sudah lengkap ya oke kita buka paketannya kita buka kalau paketan seperti ini saya biasanya bukanya di dalam rumah karena apa itu biasanya siapa tahu ada sangkar yang jebel atau gimana jadi jaga-jaga ya kita buka plastik samping sudah terbuka sudah bisa dibuka ini jadi untuk membukanya hati-hati kemarin atau dulu itu saya pernah buka ini langsung saya angkat itu pintunya terbuka jadi pintu tidak ada kuncinya langsung saya angkat pintu terbuka burung pernah lepas satu kali itu jadi kita bukanya hati-hati ya kita buka hati-hati di sini burungnya sudah kelihatan itu sehat ada selapnya putih atau belorok samping itu sayapnya ada selapnya putih jenisnya nias polos ya bodinya lumayan kakinya hitam itu semoga jadi bagus ini kebetulan di sini ada furnya itu dikasih fur kuning ya kotorannya sudah kuning berarti furnya tinggal memindahkan atau nanti kita kasih fur kuning yang ini karena kotorannya kuning sudah kelihatan kuning yang bawah kita cek memakai fur hijau dan kotorannya sudah hijau juga yang bawah balak dorong ekor itu lumayan kayaknya ya jadi sudah kelihatan fur hijau yang bawah yang atas fur kuning jadi fungsinya ada tugur tadi sudah apa ya sudah ada bukti makanan warna apa gitu ya tinggal memasukkan oke kita buka pelampuan cari pintunya pintunya sebelah sini ini disekat atas bawah ini kayak gini kita cek ini sudah ketangkap kita cek kondisinya ini kaki-kakinya kaki hitam bagus sekali sekitar dua atau tiga kali hurakan ya ini ini termasuk jenis nias ini lumayan juga matanya normal semuanya normal ini tadi saya tangkap itu gesit berarti bagus ya kalau gesit jadi dia kelihatan sehat seperti ini saya pegang tidak apa-apa karena masih baru itu ini langsung saya masukkan masuk ke sana itu sehat dia nah dia langsung makan berarti dia lapar itu sehat kita buka yang satunya lagi ini ring lepas serotol kalau ini tangkaran termasuk balak delapan ini agak balak gini ya ikornya masih dirong ikor sedikit ini tangkaran termasuk balak ya kalau gini semi-semi balak gitu ikornya sekitar panjangnya sekitar lima belas enam belasan senti ini bodenya lumayan juga ini ini saya pegang tadi dia meronta-ronta berarti dia sehat nah cepak kepala cepak lumayan matanya juga lebar ini masih putih mulutnya berarti masih mudah sekali ini oke ekornya tungker-lungker kayaknya dorong ikor kurang normal ini nanti dimasukin nah untuk kandangan sekat tanya ini bisa ditiru ya jadi untuk menghemat biaya pengiriman menggunakan satu sangkar dengan sekat begini nah langsung ditutup dikasih tali kayak gini ini sangkar pengirimannya itu kita pantau burungnya yang baru datang kondisinya gemuk-gemuk sehat lumayan nah kayaknya yang mudah ini kelitan pekter itu ada bulu trotolnya udah makan mau makan dia kerotolnya dimakan berarti dia lapar dan sehat dia jadi yang terakhir tadi yang balak tadi menggunakan pur warna hijau yang pertama tadi warna coklat kita tinggal pindahin saja purnya di dari bekas ini ya makanannya lahap tuh ini yang balak makannya rakus kayak enak ini kasih pur hijau tinggal pindahkan dari sana tadi ini yang pur warna coklat tinggal kita juga memudahkan kita awasi makanannya lahap sekali itu yang tangkaran yang ini yang selap ini kayaknya agak gesit pergiran saya ini mudah hutan ya ada peloroknya di sayap itu ini mudah hutan dia agak gesit-gesit gitu biasanya tapi dengan usia gitu pastinya ini sudah ngacor ya oke terimakasih sekian dulu videonya jangan lupa bantu subscribe ya biar tau update-an video yang saya upload oke salam kejamania terimakasih terimakasih bantu subscribe selamat menikmati selamat menikmati